Ini diawali dengan seorang wanita yang bekerja sebagai seorang barista Ia menunggu pelanggan dengan sabar Ketika tidak ada pelanggan, ia menghabiskan waktu untuk membaca sebuah buku Di cafe itu terdapat meja yang spesial Si barista selalu meletakkan gelas yang berisi bunga berwarna putih Suatu hari datanglah seorang pelanggan Ia menggunakan masker dan juga kacamata Ia memilih tempat duduk yang memiliki meja spesial itu Karena meja itu saja yang diletakkan sebuah bunga Pelanggan itu bernama Eugene Ia seperti sedang menunggu seseorang yang penting Ia tidak memesan minuman dulu sebelum temannya datang Barista mengungkapkan tidak apa-apa Tidak perlu terburu-buru untuk memesan Suasana sekitar cafe pun terlihat tenang Tiba-tiba ada seorang pria datang menghampiri Eugene Pria itu memakai baju jas kerja Siang itu memang adalah jam istirahat kerja Si pria mengungkapkan bahwa telah lama tidak saling bertemu Eugene mengatakan kalau penampilan si pria masih terlihat sama Namun menurut si pria Keduanya sudah banyak mengalami perubahan Lalu si pria itu tampak canggung karena mejanya dekat dengan jendela kaca Ia khawatir seseorang bisa mengenali Eugene Sebab Eugene kini telah menjadi artis yang membintangi beberapa film di Korea Pria itu takut kalau nanti ada orang yang memotret Lalu justru masuk ke berita gosip Sedangkan Eugene tidak masalah dengan itu Eugene berkata bahwa ia nyaman dengan coffee shop pilihan si pria itu Tetapi si pria masih saja kelihatan tidak nyaman Duduk ngobrol di dekat jendela Eugene tidak masalah sebab tidak banyak orang berlalu lalang Dan hanya meja itu sajalah yang memiliki bunga di atasnya Eugene pun juga merasa pasti tidak banyak orang yang familiar dengan wajahnya sebagai artis Tak disangka ada dua gadis lewat di depan coffee shop itu dan menyadari ada artis Eugene pun tak sombong untuk melambaikan tangan Lalu ia pun segera dihampiri untuk dimintai tanda tangan Tak hanya itu ia juga diminta untuk foto bersama Si pria yang tampak risih berpura-pura mengaku sebagai manajer yang melarang mereka meminta berfoto dengan artisnya Dua gadis itu pun segera pergi Eugene berterima kasih atas sikap si pria Si pria mengatakan bahwa Eugene berubah Biasanya memang artis seperti itu Namun Eugene merasa dirinya tidak banyak berubah Hanya perawatan pipi saja dan itu pun sudah sejak dulu Eugene juga mengikuti sebuah terapi pijat kamera Sebab sebagai artis yang berada di depan kamera Membuatnya sering tertekan Eugene berfikir bahwa karirnya juga tidak akan lama Mendengar itu si pria mengungkapkan kalau Eugene pasti akan bertahan lama Sebab saat ini sedang di puncak karir Ia pun juga memuji Eugene adalah artis terbaik Eugene mengakui memang si pria adalah temannya Tetapi si pria berkata bahwa dirinya lebih dari teman Sebab dulu keduanya pernah berpacaran Teman-teman si pria tidak ada yang percaya dengan hal itu Kemudian si pria memuji senyum Eugene yang masih sama Dan kini terlihat seperti artis Ia bertanya apakah Eugene tidak memakai make up Eugene menjawab si pria itu tidak tahu apa-apa tentang wanita Saat ini banyak wanita menggunakan make up yang kelihatan natural Ketidaktahuan itu mungkin yang menyebabkan si pria tidak punya pasangan Si pria mengungkap dirinya belum menikah Tetapi punya pasangan Lalu Eugene bertanya apakah pacarnya adalah gadis yang baik Si pria tidak yakin tetapi si gadis tidak sebaik Eugene Ia lalu bertanya apakah Eugene sering berkencan Sebab ia mendengar beritanya Eugene tidak membantahnya namun itu sudah kisah cinta lamanya Si pria kembali berkata Ia tidak menyangka Eugene yang dulu pemalu kini malah menjadi artis Sedangkan Eugene mengaku dirinya sudah banyak berubah Si pria menanyakan tentang kebenaran berita-berita di situs gosip artis Eugene pun memintanya agar tidak usah mempercayai berita gosip Namun si pria beranggapan bahwa ada beberapa gosip memang ada yang benar Si pria tidak mau percaya berita gosip yang mengatakan bahwa Eugene berpacaran lalu berselingkuh Di berita dikatakan kalau pacar Eugene kasar dan memukul hidung Eugene Lalu Eugene bertanya apakah menurut si pria bentuk hidungnya kini hasil operasi Eugene pun meminta si pria untuk menyentuh hidungnya Eugene mengungkapkan bahwa dia sudah tidak berpacaran Tetapi alasannya bukan karena berselingkuh Dan berita gosip tidaklah benar Si pria kembali bertanya Berita gosip tentang Eugene yang mengabursi anaknya apakah benar Mendengar pertanyaan itu wajah Eugene tampak tidak enak Lalu si pria meminta maaf sebab tidak seharusnya bertanya begitu Kemudian topik pun berganti Si pria memuji penampilan Eugene dan selalu menonton film-filmnya Ia bertanya bagaimana Eugene bisa mendapatkan film-film yang bagus Menurut si pria Eugene pintar Tidak seperti dirinya yang dulu nilai di sekolahnya bagus Tetapi kini merasa gagal di kehidupan Eugene mengungkapkan bahwa si pria sangat tidak peka Dan si pria itu pun mengakuinya Sebab teman kerjanya banyak yang bilang begitu Si pria meminta untuk foto bersama untuk kenang-kenangan Si pria berkata bahwa dulu ia kagum ketika Eugene sedang berbicara Kini ia merasa aneh saat Eugene bisa berbicara sangat cepat di film Eugene berkata bahwa apa yang di film hanyalah pencitraan saja Eugene pun merasa tidak nyaman Ia pun berkata dirinya harus segera pergi Pria itu pun melambaikan tangan ke arah teman kerjanya Ia mengaku bahwa mungkin temannya sengaja membuntutinya Sebelum berpisah si pria bertanya apakah ia boleh menelpon Eugene Lalu Eugene pun membolehkan dan memberitahu bahwa dirinya akan main drama TV musim semi nanti Ia meminta agar si pria menontonnya Si pria berkata ia tidak akan melewatkannya Keduanya pun akhirnya harus segera berpisah dan melanjutkan pekerjaannya masing-masing Di waktu yang lain namun di tempat dan meja yang sama Ada seorang perempuan bernama Kyujin bertemu kembali dengan teman prianya Tampaknya sudah lama tidak berjumpa Mereka berdua saling mengucapkan selamat tahun baru Sebab tahun itu mereka baru berjumpa satu kali Keduanya merasa sudah bertambah tua Kyujin menanyakan apakah perjalanan liburan si pria menyenangkan? Dengan wajah senang si pria mengungkapkan liburannya berjalan luar biasa Ia telah pergi liburan selama empat bulan Kyujin mengungkapkan bahwa itu tampak menyenangkan dan dirinya iri Kyujin menanyakan bagaimanakah kulit si pria itu bisa jadi kecoklatan? Lalu si pria menjawab kalau mungkin karena dirinya sudah bertambah tua Mendengar itu Kyujin pun tertawa Kemudian terlihat Kyujin mengeluarkan sebuah jam tangan dari tasnya Jam itu milik si pria yang tertinggal saat sebelumnya mereka bertemu Si pria pun berterima kasih Pantas saja selama ini rasanya seperti ada yang hilang Si pria menceritakan perjalanan liburannya Ia merasa saat di India iklimnya tidak cocok Maka dari itu setelah dua bulan di India ia melanjutkan perjalanannya ke Eropa Akan tetapi di Eropa barangnya mahal-mahal Mendengar itu Kyujin hanya terdiam Si pria segera mengganti topik dan bertanya tentang pekerjaan Kyujin sekarang Dengan tertawa Kyujin bercerita bahwa ia telah berganti pekerjaan Kini gajinya lebih kecil Namun pekerjaannya benar-benar sibuk Kyujin bekerja di sebuah majalah kuliner yang baru saja resmi terbit Dan ia menyukai pekerjaannya Mendengar itu pria bertanya apakah Kyujin juga belajar memasak Kyujin menjawab dirinya tidak bisa membuat makanan Tetapi ia berusaha menjelaskan tentang makanan Dan ia menulis review makanan Si pria memuji keahlian Kyujin dengan menjelaskan makanan Namun Kyujin merasa masih baru sebulan belajar Ia juga kerap dimarahi oleh bosnya setiap hari Sebelum memperoleh pekerjaan Kyujin sempat berusaha menulis novel Tetapi belum selesai Si pria pun bertanya apakah dirinya diceritakan di dalam novel tersebut Kemudian Kyujin bertanya apakah si pria tidak bosan bepergian sendirian Si pria itu mengungkapkan bahwa itu adalah perjalanan pertamanya ke luar negeri Bahkan juga pertama kali naik pesawat Ada banyak hal yang dilihat selama di India Ia senang dengan makanan kari di India Ia juga mengunjungi Jerman, Hungaria, Republik Ceko, dan Perancis Namun cuaca kota Paris dingin dan membosankan Kyujin belum pernah bepergian ke negara-negara yang disebutkan itu Kyujin menanyakan mengapa si pria pergi berlibur Si pria balik bertanya apakah Kyujin tidak suka dirinya bepergian Kyujin tampak tidak suka dengan cara si pria bertanya Lalu Kyujin mengganti topik Bagaimana pekerjaan si pria sekarang? Si pria belum memiliki pekerjaan lagi sepulang dari liburan Kyujin berpendapat bahwa memangnya ada perusahaan yang mau menerima Sebab Kyujin saja sudah dianggap terlalu tua Mendengar itu si pria berpikir bahwa dirinya akan membuat bisnis sendiri saja Saat itu Kyujin mengira bahwa si pria akan pulang lebih cepat Tapi ternyata tidak Kyujin juga berharap si pria mengiriminya foto saat sedang liburan Tetapi juga tidak Si pria berkata bahwa dia tidak yakin untuk melakukan itu Dirinya malu Saat dulu sebelum berpisah, Kyujin tidak mengatakan apa-apa Kyujin pun menjawab dirinya merasa bukan siapa-siapa Sehingga bingung harus berkata apa Bahkan meminta untuk telepon dengan si pria juga tampaknya tidak sopan Si pria mengungkapkan bahwa Kyujin tidak mengenal dirinya Mendengar perkataan itu, Kyujin tampak tidak nyaman dan sakit hati Kyujin pun pamit untuk segera pergi Tetapi si pria menahannya agar jangan pergi seperti itu Si pria meminta maaf atas perlakuannya yang sudah membuat Kyujin tidak nyaman Di sini si pria memegang tangan Kyujin Ia mengungkapkan dirinya senang bisa memegang tangan Kyujin lagi Si pria ingin bertemu lagi dengan Kyujin Sebab ia ingin memberikan oleh-oleh jam tangan untuk Kyujin Si pria meminta izin untuk diperbolehkan memasangkan ke tangan Kyujin Kyujin tampak tersentuh dengan pemberian itu dan ia pun menyukainya Kemudian si pria mengeluarkan lebih banyak barang lagi untuk diberikan kepada Kyujin Hal itu membuat Kyujin tampak heran dan tertawa Lalu si pria berkata bahwa dirinya jago bikin makanan pasta Ia ingin agar Kyujin mampir ke rumahnya untuk mencicipinya Agar keduanya bisa tahu apakah si pria sudah cocok atau belum untuk membuka restoran Mereka pun berjalan bersama meninggalkan coffee shop itu Di waktu yang lain, masih di meja yang sama Ada seorang perempuan bertemu dengan penyedia jasa menjadi wali pernikahan palsu Si perempuan sudah pernah bertunangan dua kali dan menikah sekali Kepada wanita penyedia jasa itu tentang hal yang harus diketahui Pertunangan akan dilakukan di restoran Jepang Si wanita berperan sebagai ibunya yang tinggal di Kanada selama 11 tahun Dan kakak perempuan memiliki klinik bersalin Wanita penyedia jasa mencatat semua hal itu Si perempuan mengatakan bahwa calon suaminya berasal dari pedesaan Sehingga tidak akan banyak bertanya tentang latar belakang Bahkan hanya orang tuanya yang nanti akan datang Karena ibunya lumpuh serta ayahnya memiliki penyakit pada tenggorokan Sehingga tidak akan banyak berbicara Si wanita penyedia jasa bertanya Apakah calon suaminya kaya dan mengapa tinggal di desa? Si perempuan pun menjawab Keluarga calon suaminya miskin Lalu si perempuan menyebutkan nama ibunya nanti adalah Kim Hee Nam Itu adalah nama ibu kandung aslinya yang telah meninggal Wanita penyedia jasa itu mengungkapkan bahwa si perempuan begitu berani Untuk mengungkapkan nama ibu kandungnya sendiri Mendengar itu si perempuan itu hanya tersenyum Lalu ia kembali menjelaskan bahwa bulan itu akan diadakan tunangan saja Dan pernikahannya sebulan kemudian Si perempuan memberikan jadwal pernikahan yaitu tanggal 30 Mei Dengan mata berkaca-kaca Wanita penyedia jasa itu mengatakan bahwa tanggal itu adalah tanggal pernikahan putrinya Putrinya menikah tanggal 30 Mei beberapa tahun yang lalu Dan kini telah meninggal beberapa tahun yang lalu juga Mendengar itu si perempuan meminta maaf karena membuatnya harus bercerita begitu Wanita penyedia jasa itu pun juga meminta maaf karena malah membahasnya Si perempuan segera mengganti topik Ia meminta untuk disediakan beberapa orang untuk berperan sebagai teman-teman palsunya Si perempuan akan membayar sebesar 15 juta Untuk jasa si wanita di pertunangan dan pernikahan Ia juga akan memberi bonus jika berhasil menyediakan teman-teman palsu Wanita penyedia jasa itu kembali bertanya Apakah si pengantin pria adalah kaya raya? Si perempuan menjawab bahwa pengantin prianya bekerja sebagai karyawan toko olahraga Ia pun baru diterima kerja Semua biaya pernikahan yang menanggung adalah si perempuan Si perempuan itu melakukannya karena ia menyukai pria itu Ia ingin menikah sungguhan tidak seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya Awalnya dulu si perempuan ingin menargetkan mendekati si pemilik toko Tetapi malah jatuh hati pada karyawan barunya Si wanita itu pun bertanya Kenapa tetap perlu menyewa teman-teman palsu? Si perempuan menjawab Ia tidak percaya dengan temannya dan mengidari gosip Si perempuan meminta agar wanita penyedia jasa itu melakukan tugasnya dengan baik Jangan sampai ada kesalahan Si wanita berkata dia akan melakukan yang terbaik Wanita penyedia jasa itu meminta agar dirinya memakai gaunnya sendiri saja Dulu ia ingin memakai gaun itu untuk pernikahan putrinya Namun ia di penjara sehingga tidak bisa hadir di pernikahan putrinya Mendengar itu si perempuan itu pun mengizinkannya Dengan mata tampak berkaca-kaca keduanya pun harus segera berpisah Suatu malam di meja yang sama terdapat seorang pria tampak menunggu seseorang Kemudian datang seorang gadis yang ditunggunya Si pria bertanya apakah si gadis baru saja mabuk? Sambil memegang wajah si gadis tampak malu dan mengakui bahwa dirinya sedikit mabuk Lalu si gadis itu memesan minum teh hitam Saat melihat ke arah meja ia tampak sedih karena si pria mencabik-cabik bunga putih itu Si pria mengatakan bahwa itu hanyalah bunga yang akan mati dengan sendirinya Si gadis pun bertanya bagaimana pekerjaan si pria sekarang? Si pria menjawab lumayan Lalu si gadis bertanya bagaimana keadaan kulit si pria Sebab biasanya penyakit eksimnya kambuh ketika musim hujan Ia mengingatkan agar si pria jangan menggaruknya dan lebih menjaga daya tahan tubuhnya Si pria itu pun menjawab bahwa ia telah melakukan perawatan kulit sebab perusahaan mewajibkannya Si pria pun bertanya bagaimana persiapan pernikahan si gadis Si gadis pun bercerita semua baik-baik saja tetapi pasangannya tidak mau mendengarnya Si pria pun heran karena bukannya pasangannya yang ingin menikahi si gadis Si gadis pun menjawab mungkin karena pasangannya itu sudah berhasil mendapatkan dirinya Si pria bertanya siapa yang bisa mendapatkan si gadis Si gadis pun menjawab bahwa si pria berhasil mendapatkan dirinya Mendengar itu si pria terlihat tidak percaya dan menyayangkannya Si gadis memberitahu bahwa pernikahannya sudah ada tanggalnya Yaitu di musim gugur Si pria menanyakan kenapa harus di musim gugur tidak di musim semi saja Si gadis berkata bahwa pasangannya harus pergi ke New York beberapa bulan Si gadis telah diajak tetapi dia tidak mau Keduanya akan menikah setelah pasangannya kembali dari sana Dengan wajah tampak sedih si pria menasehati agar si gadis bersiap-siap untuk menjadi seorang istri Meskipun si pria bisa membayangkannya Si gadis berkata ia akan membatalkannya jika si pria memintanya Lalu ia akan kembali ke si pria Lalu si pria pun berkata dirinya tidak bisa menopang gaya hidup si gadis Si gadis meminta agar si pria jangan menikah dulu selama 2 tahun ke depan Agar si gadis masih bisa tetap bertemu si pria Lalu si pria berkata agar si gadis hidup sebagaimana mestinya Si gadis mengungkapkan bahwa dirinya nanti ingin berselingkuh dengan si pria Namun si pria itu menolak tidak mau melakukannya Si gadis pun kembali meminta untuk berselingkuh sampai hari pernikahannya saja Dan si pria tetap tidak mau Mendengar jawaban itu si gadis tampak sedih dan bertanya apakah dirinya seperti sampah Si gadis pun menangis Ia terpaksa akan menikah dengan pasangannya itu Si gadis mengungkapkan bahwa ia ingin bersama si pria di malam itu Si pria berkata ia tergoda tetapi ia akan pulang ke rumahnya sendiri dan si gadis juga pulang ke rumahnya sendiri Itu adalah pilihan hidup yang telah ia buat Mendengar itu si gadis berkata bahwa si pria telah jahat kepadanya Keduanya pun menuju keluar coffee shop Si pria ingin mengantarkan si gadis sampai di mobil Akan tetapi si gadis tidak membolehkannya Sebab ada kamera mobil yang merekamnya Si pria mengatakan bahwa dirinya bermimpi tidur dengan si gadis Lalu mereka pun berjalan bersama Sebenarnya si pria masih menginginkan hal itu Pada akhir percakapan si gadis berkata bahwa setelah pertemuan malam itu Dirinya tidak lagi menelpon si pria lagi Si pria menjawab itu adalah jalan yang terbaik Keduanya pun berjalan ke arah yang berlawanan dan berpisah satu sama dengan yang lain Sang barista melihat jam sudah malam Lalu ia segera membereskan meja spesial itu Dan film pun tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!